Di Ruang Misterius Di Angkasa, sebuah gunung suci yang megah melayang di kehampaan, tampak sangat mendominasi. Di Aula Utama, di kursi utama yang megah dan besar, seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewan Naga yang biasa-biasa saja akan mampu menghancurkan klan setan langit dan kuil roh bela diri setelah mengalami bahaya klan mereka dimusnahkan. Klan setan langit dan kuil roh bela diri tidaklah lemah. Zutian Mo dan Gusuan Zun bahkan baru saja melangkah ke alam abadi sejati. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka tetap dihancurkan oleh Dewan Naga. Pertumbuhan Dewan Naga memang mengejutkan. Seorang lelaki tua lain dengan rambut dan janggut putih berkata sambil tersenyum tipis. Binatang Kunpeng juga hancur karenanya. Ras yang dapat menandatangani kontrak dengan roh jahat, bahkan jika mereka memiliki tubuh abadi, pada akhirnya tidak akan dapat lolos dari kematian. Kata lelaki tua lainnya dengan acuh tak acuh. Orang tua di kursi utama itu bingung. Kuil roh bela diri dan klan setan langit didukung oleh makhluk yang kuat, tetapi mengapa makhluk kuat itu tidak bergerak? Mungkinkah mereka takut dengan kekuatan Feng Wuchen? Kekuatan makhluk yang kuat sebanding dengan yang kalah. Bahkan jika mereka tidak sekuat yang kalah, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk takut pada Feng Wuchen. Namun yang tidak saya mengerti adalah, mengapa makhluk yang kuat itu menentang Dewan Naga? Kekuatan Dewan Naga sama sekali bukan ancaman. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Mungkin juga karena Feng Wuchen. Orang tua di kursi utama berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu menemukan sesuatu tentang Feng Wuchen? Melaporkan kepada kepala kuil, selain mengetahui bahwa kekuatan dalam tubuh Feng Wuchen berasal dari orang yang kalah, yang lainnya berasal dari Dewan Naga. Mengenai orang yang kalah itu, kami tidak dapat mengetahuinya. Seorang pemuda dengan hormat melaporkan. Seorang pria parubaya menebak, kepala kuil, kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen mungkin sama sekali bukan kekuatan orang yang kalah. Mungkin itu adalah Dewa Sejati dengan kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Kalau tidak, mengapa kita tidak bisa mengetahuinya? Orang tua di kursi utama mengangguk sedikit dan berkata, ya, sangat mungkin. Tapi kita tidak bisa meremehkan Feng Wuchen. Ketua Balai, Kuil Roh Beladiri dan Klan Iblis Surga telah dihancurkan. Sudah saatnya bagi kita untuk keluar dan memberi tahu mereka kekuatan kuil kekosongan surgawi. Selain itu, kita harus memasuki alam abadi. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk meningkatkan kultivasi kita. Seorang tetua menyarankan. Seorang tetua menambahkan, Klan Golden Crow kuno dan organisasi lainnya telah muncul di dunia orang suci. Klan Golden Crow adalah musuh terbesar kita. Orang tua di kursi utama sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, sepertinya Klan Gagak Emas bertekad untuk memasuki dunia abadi. Kultivasi pemimpin Klan Gagak Emas seharusnya sudah mencapai alam abadi sejati bintang delapan. Master Istana, apakah Anda yakin bisa mengalahkannya? Tanya seorang tetua. Kekuatan pemimpin Klan Gagak Emas memang mengerikan. Aku tidak begitu yakin bisa mengalahkannya. Namun, jika kita membantu mereka menghadapi Feng Wuchen, kita mungkin punya kesempatan, kata lelaki tua di kursi utama dengan sungguh-sungguh. Klan Gagak Emas kuno Di suatu tempat yang terpisah, terdapat gunung suci yang megah yang tampak seperti kastil. Ini adalah wilayah Klan Gagak Emas kuno. Dalam pertempuran ini, makhluk-makhluk kuat itu sebenarnya tidak ikut serta. Sepertinya mereka sudah menyerah pada Klan Iblis Surga dan Kuil Roh Beladiri. Sungguh kematian yang tidak adil. Seorang pria parubaya di kursi utama tersenyum tipis. Pemimpin Klan, masih ada waktu sebulan sebelum dunia abadi dibuka. Kita akan memiliki kesempatan untuk lolos kualifikasi. Begitu kita memasuki dunia abadi, ranah kultivasi kita tidak akan lagi dibatasi. Ruang tempat kita berada sekarang benar-benar sulit untuk meningkatkan kultivasi kita. Keabadian sejati sudah menjadi batasnya. Seorang tetua tersenyum gembira. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Tetua agung benar. Dengan kekuatan Klan Gagak Emas, kita pasti akan mampu menekan organisasi lain. Bahkan Kuil Kekosongan Surgawi pun tidak terkecuali. Kekuatan Master Kuil Kekosongan Surgawi tidak sebanding dengan pemimpin Klan. Tetua lainnya tersenyum percaya diri. Pemimpin Klan tersenyum gembira dan berkata, selama Klan Gagak Emas dapat memasuki dunia abadi, tidak lama lagi kekuatanku akan melampaui makhluk-makhluk kuat dan yang kalah. Ketika saat itu tiba, aku akan membiarkan mereka merasakan diperintah. Aku akan membiarkan mereka merasakan digunakan sebagai bidak catur. Ketika dia sampai di ujung, wajah pemimpin Klan Gagak Emas menjadi sangat ganas. Cahaya yang mengerikan melintas di matanya. Pemimpin Klan benar. Haha, semua orang tertawa gembira. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan Klan Gagak Emas mendominasi dunia abadi. Meskipun Klan Gagak Emas kuno hanya memiliki beberapa lusin orang, masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat dewa sejati. Formasi mengerikan semacam itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia suci. Akan tetapi, formasi mengerikan seperti itu tetap tidak berhak memasuki dunia abadi. Hanya ketika organisasi tertinggi di ruang independen mencapai tingkat kekuatan tertentu, merekalah yang berhak memasuki dunia abadi. Yang disebut dunia abadi adalah ruang independen tempat para makhluk yang kalah dan kuat berada. Tempat itu memiliki ki spiritual sejati dari dunia suci. Bagaimanapun, itu berasal dari dunia abadi kuno. Meskipun tidak sebagus ki spiritual dunia abadi kuno, itu pasti seratus kali lebih mengerikan daripada dunia suci. Bahkan para ahli abadi sejati hanya dapat berkultivasi dengan menyerap ki spiritual langit dan bumi di sana. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, organisasi-organisasi besar di ruang independen masih terjebak pada level dewa sejati. Bahkan jika ki spiritual di ruang independen lebih kuat daripada di dunia suci, itu masih belum sekuat dunia abadi. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya telah tiba di Gunung Spirit Beast. Raungan, 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 di Gunung Spirit Beast yang besar, raungan binatang iblis dapat terdengar terus-menerus. Ada banyak orang yang datang ke Gunung Binatang Roh untuk berkultivasi. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator keliling, kata Beidou Yan. Sebelumnya aku hampir mati di Gunung Binatang Roh. Untungnya, aku bertemu penjaga Toko Su dan yang lainnya. Aku penasaran bagaimana keadaan Yan Dou Yun. Aku akan pergi dan melihat apakah dia masih di Gunung Binatang Roh, kata Liu Qing yang sambil tersenyum. Ini adalah mutiara ilahi penentang surga untuk alam Kaisar Suci. Ada juga kristal roh iblis darah dan beberapa kristal unsur yang akan membantumu dalam kultifasimu. Ada juga ramuan tiga yang untuk alam penguasa suci dan alam Kaisar Suci, kata Feng Wuchen sambil membagikan berbagai sumber daya kultifasi kepada semua orang. Kalian hanya dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultifasi kalian setelah menerobos ke alam Kaisar Suci. Kalian semua memiliki lima kali cincin ruang. Seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk menerobos ke alam Kaisar Suci. Kali ini, saat kalian berkultifasi di Gunung Binatang Roh, tiga orang dalam kelompok kecil. Kalian tidak diperbolehkan bergerak sendiri, Feng Wuchen memberi instruksi. Iya, semua orang berteriak dengan gembira. Kalian tidak diperbolehkan memasuki kedalaman Gunung Binatang Roh di dunia suci yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis di dunia ilahi. Macan tutul liar dan yang lainnya harus tetap berkultifasi di Gunung Binatang Roh. Lanjutkan, perintah Feng Wuchen. Iya, semua orang berteriak dengan hormat. Lalu, mereka menghilang dalam sekejap. Suamiku, ayo kita berangkat juga, kata Ling Xiao-Siao sambil tersenyum lembut. Dia tidak sabar untuk memasuki Gunung Binatang Roh. Kau telah mengikuti kami selama beberapa hari. Apakah kau akan terus mengawasiku seperti ini? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kau sudah merasakan kehadiranku. Sebuah suara terkejut terdengar. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku sudah tahu saat kau muncul di kuil raksasa. Aku juga tahu kau berasal dari ruang independen. Aku hanya tidak tahu dari kekuatan mana kau berasal. 2702. Wuih. Sesosok muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah seorang pria muda. Ledakan. Begitu pria itu muncul, dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat keluar. Dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Langit dan bumi runtuh seketika. Hati-hati, suamiku. Ekspresi Ling Xiao Xiao berubah. Dia tidak pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Pikiran pertama Ling Xiao Xiao adalah bahwa pria ini bahkan lebih mengerikan daripada pembunuh Jiwanaga. Namun, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya juga tidak berubah. Dalam sekejap, tinju pemuda itu berhenti setengah inci dari wajah Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu langsung menghilang. Siapa kau? Ling Xiao Xiao menghela napas lega dan berteriak dingin pada pria itu. Pria itu terkejut. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Feng Wuchen, lalu bertanya, mengapa kamu tidak menghindar? Pria itu mengenakan brokat putih. Dia tampan dan memancarkan aura kewibawaan. Kesan pertama Feng Wuchen terhadapnya adalah bahwa dia seorang pria sejati. Feng Wuchen tersenyum tipis, aku tidak merasakan niat membunuh darimu. Itu sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Jadi, aku yakin kau tidak akan menyerangku. Kakak Feng memang hebat. Aku sudah bersembunyi dengan sangat baik, tapi kau tetap mengetahuinya. Pria itu tersenyum tipis. Namaku Mu King Feng. Seperti dugaan saudara Feng, aku berasal dari kekuatan kuno, kediaman kaisar surgawi. Aku tuan muda kediaman kaisar surgawi. Mu King Feng tidak sengaja menyembunyikan oranya. Dia sudah menjadi dewa sejati bintang enam. Kekuatan Mu King Feng bahkan lebih mengerikan daripada dewa sejati yang misterius itu. Feng Wuchen mengamati Mu King Feng dan bertanya sambil tersenyum, Tuan muda kediaman kaisar surgawi, ada urusan apa denganku? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin berteman dengan kakak Feng. Mu King Feng tersenyum tipis dan perlahan menarik tinjunya. Ia menatap ling siau-siau dan tersenyum, ini pasti istri kakak Feng. Maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku ingin menguji kekuatan kakak Feng. Kakak Feng, kau sangat beruntung memiliki istri secantik itu. Itu sudah jelas. Kediaman Celestial Tirk menyatakan niat baik terhadap Feng Wuchen. Saya penasaran. Sebelum klan Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri dihancurkan, saya tidak melihat kalian dari kekuatan misterius. Setelah mereka dihancurkan, kalian muncul, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Mu King Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mereka adalah orang-orang yang memiliki eksistensi yang kuat. Mereka adalah penguasa dunia suci. Apa gunanya kita keluar? Bahkan jika kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, kita tidak akan berani menyentuh mereka. Selain itu, ruang dunia abadi akan terbuka dalam waktu satu bulan. Semua kekuatan kuno ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki ruang dunia abadi. Ruang alam abadi, Feng Wuchen sedikit tertegun. Tanah kultivasi kekuatan utama dan yang kalah adalah ruang yang sangat besar. Hanya dengan berkultivasi di sana, basis kultivasi dewa sejati dapat meningkat. Ruang kita hanya dapat memungkinkan basis kultivasi dewa sejati untuk naik ke level dewa sejati bintang tujuh atau delapan. Tidak mungkin mencapai yang lebih tinggi, jelas Mu King Feng. Saudara Feng, Long Sihun dan dua orang lainnya mampu menerobos ke tahap abadi sejati berkat bantuanmu, kan? Mustahil untuk menerobos di dunia suci, tebak Mu King Feng. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, tuan muda dari istana Kaisar Surgawi, jika tidak ada yang lain, istriku dan aku masih harus berkultivasi. Dibandingkan dengan dewa sejati bintang enam sepertimu, kekuatan kami jauh lebih rendah. Dia tidak terkejut bahwa Feng Wuchen dapat melihat basis kultivasi Mu King Feng. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati terhadap kuil kekosongan Surgawi dan suku gagak emas kuno. Kekuatan mereka sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari kediaman Kaisar Surgawi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika ada waktu, aku akan menemuimu untuk minum-minum. Selamat tinggal, Mu King Feng tersenyum tipis, mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Karena Feng Wuchen tidak mau mengatakannya, Mu King Feng tidak memaksanya. Mungkin dia menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam dari Feng Wuchen. Suku gagak emas kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Feng Wuchen pernah mendengar tentang suku ini dari Long Sihun. Suamiku, kau tahu tentang suku gagak emas kuno? Tanya Ling Xiao Xiao. Melihat ekspresi Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao menebak. Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata, leluhur agung pernah menyebutkan suku gagak emas kuno sebelumnya, tetapi dia hanya tahu keberadaan mereka. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Status suku gagak emas kuno sama dengan binatang kunpeng milik Gusuansun. Bukankah dia lebih kuat dari Dewa Naga? Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ya, lebih kuat dari Dewa Naga. Binatang kunpeng juga lebih kuat dari Dewa Naga. Hanya saja aku memberikan leluhur agung dan yang lainnya mantra yang kuat untuk menekan Gusuansun. Ayo, kita harus mulai berkultivasi juga. Macan tutul liar dan yang lainnya mungkin telah menerobos ke alam Kaisar Suci. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memasuki gunung binatang roh, Mu Qing Feng muncul lagi. Mu Qing Feng menyilangkan lengannya di depan dada dan mengerutkan kening sambil berpikir, matanya membuatku merasa seperti berada di jurang. Meskipun aku adalah Dewa Sejati Bintang Enam, aku masih merasakan tekanan yang menghancurkan gunung saat berdiri di hadapannya. Tekanan mengerikan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak kurasakan saat menghadapi makhluk yang kuat. Saya khawatir energi misterius di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada yang dikalahkan. Untungnya, ayah dan para tetua menyetujui saran saya. Menjadikan orang yang menakutkan seperti itu sebagai musuh sama saja dengan mencari kematian. Gunung binatang roh dipenuhi burung dan bunga. Indah dan penuh warna. Suamiku, aku selalu penasaran. Mantra macam apa yang kau berikan kepada kami untuk kami kembangkan? Mengapa bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat mereka berjalan lebih dalam ke gunung binatang roh, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, di atas dunia suci terdapat dunia abadi kuno. Mantra-mantra dari dunia abadi kuno disebut mantra abadi. Mantra-mantra yang kuberikan kepadamu juga dianggap mantra abadi, tetapi mantra-mantra itu lebih kuat daripada mantra abadi. Karena kultifasimu terlalu lemah, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari mantra-mantra itu. Apa? Mantra yang sangat mengerikan, dan kita tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Ling Xiao Xiao tercengang. Seberapa mengerikankah mantra ini? Yang tidak diketahui Ling Xiao Xiao adalah bahwa mantra-mantra ini diciptakan oleh kelompok ahli pertama setelah dunia diciptakan. Bahkan mantra yang paling buruk pun lebih kuat daripada mantra abadi. Feng Wu Chen memberi mereka mantra. Jika mereka tidak memiliki metode kultifasi dan pengalaman yang kaya, mereka tidak akan bisa mengolahnya. Istriku, aku punya mantra yang lebih kuat, tapi tidak cocok untukmu kultifasikan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Lalu bagaimana dengan kekuatan misterius suami? Aku merasa kekuatan misterius suamiku bahkan lebih mengerikan daripada pecundang itu. Kultifasi suamiku hanya di alam dewa suci. Bagaimana tubuhmu bisa menahan kekuatan sebesar itu? Ling Xiao Xiao bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan seorang ahli kuno. Ada beberapa hal yang tidak dapat kukatakan sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberi tahu istriku. Mengaum. Tepat saat Feng Wu Chen selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seekor binatang roh besar bergegas keluar dari tanah dan membuka mulutnya, ingin menelan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Kaisar Suci Bintang 1. Istriku, hati-hati. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berteriak. 2.703 Serangan binatang roh itu datang sangat tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Seolah-olah bahaya itu selalu ada, menyebabkan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao tidak segera menyadarinya. Feng Wu Chen secara naluriah mendorong Ling Xiao Xiao keluar. Feng Wu Chen, di sisi lain, ditelan oleh binatang roh besar itu. Suamiku, Ling Xiao Xiao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Rasa Dewa Naga pasti sangat lesat. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini. Binatang roh itu sangat gembira saat tubuhnya yang besar melesat keluar dari gunung. Sekilas, itu sebenarnya adalah kelabang besar. Penampilannya sangat buruk rupa dan sangat menakutkan. Namun, saat mulut mengerikan binatang roh itu tertutup, sebuah kekuatan dahsyat meledak dan dengan paksa membuka mulut binatang roh itu. Apa? Kaisar Suci Bintang 1? Binatang roh itu tercengang. Tidak akan semudah itu memakanku. Kau tahu aku dari Dewa Naga. Bisakah gigimu menggigit dagingku? Feng Wu Chen mencibir. Kekuatan tirani itu telah mencapai level Kaisar Suci Bintang 1. Mendengar suara Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao merasa lega. Kultifasi suamiku sudah menembus ke Kaisar Suci Bintang 8. Sementara Ling Xiao Xiao merasa lega, dia juga terkejut dengan kultifasi Feng Wu Chen. Kapan Feng Wu Chen menjadi Kaisar Suci Bintang 8? Sebelumnya, kultifasinya bahkan belum melampaui Ling Xiao Xiao. Dalam sekejap mata, dia telah melampaui Bintang 3 dan memiliki kekuatan tempur Kaisar Suci Bintang 1. Kultifasi Kaisar Sein Bintang 8, tetapi kebenar-benar memiliki kekuatan tempur Kaisar Sein Bintang 1. Kelabang raksasa itu sangat terkejut. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menggigit. Kekuatan atribut bumimu cukup kuat. Kekuatan itu telah menyatu dengan Aura Gunung. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksinya. Feng Wu Chen mencibir dan segera mengerahkan kekuatannya dan bergegas keluar dari mulut kelabang raksasa itu. Ledakan Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan leluhur jiwa es dan menukik turun dari langit lagi. Ia meninju kepala kelabang raksasa itu. Dengan ledakan keras, kekuatan yang luar biasa itu menghantam kepala kelabang raksasa itu ke gunung, menciptakan kawah besar dan menyebabkan tanah berguncang hebat. Kelabang raksasa itu langsung pingsan di tempat. Tubuhnya yang besar berhenti bergerak dan berubah menjadi patung es dalam sekejap. Dia lebih mati daripada mati. Ling Xiao Xiao tercengang oleh kekuatan tirani itu. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkan kelabang kaisar bintang satu. Seberapa kuatkah orang ini? Feng Wu Chen melirik kelabang raksasa itu dan menyeringai. Terlalu lemah. Ngonya, ayo kita pergi. Kita akan menemukan binatang roh Sein bintang delapan untuk Anda lawan dengan benar. Itu akan membantu kultivasi Anda meningkat dengan sangat cepat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Liu Qingyang dan yang lainnya sudah bertarung dengan semua jenis binatang roh, dan binatang roh itu semuanya lebih kuat dari mereka. Mereka ingin meningkatkan kultivasinya melalui pertarungan. Semakin kuat mereka bertemu, semakin kuat pula mereka jadinya. Aura Feng Wu Chen, apakah mereka juga datang ke gunung binatang roh? Di puncak gunung-gunung roh binatang, macan tutul liar yang sedang berkultivasi tiba-tiba merasakan Aura Feng Wu Chen dan terkejut. Itu benar, ini Aura Feng Wu Chen, seorang kaisar suci bintang delapan dan bocah king yang semuanya ada di sini. Kera iblis bermata tiga juga membuka matanya. Kalian teruslah berkultivasi, aku akan pergi melihatnya. Sosok macan tutul liar berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Kuil jiwa bela diri. Lord Gusuanzun dan jajaran atas sudah tumbang. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan dan melarikan diri, khawatir Dewa Naga akan datang untuk membalas dendam. Tetapi saat mereka hendak melarikan diri, seseorang misterius muncul. Tekanan yang menghancurkan dunia menyebar, membuat orang-orang di kuil jiwa bela diri ketakutan. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Aura mengerikan orang misterius itu jauh lebih kuat dari Aura Tuan Gusuanzun. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku di sini hanya untuk mengambil alih kuil jiwa bela diri. Mulai hari ini, kuil jiwa bela diri akan disebut kuil kekosongan surgawi. Jika kau tunduk pada kuil kekosongan surgawi, aku akan menjamin keselamatanmu. Orang misterius itu tertawa bangga. Kami bersedia untuk menyerah. Kami bersedia tunduk. Semua orang bersujud dan tunduk. Mereka tidak punya pilihan lain. Turunkan perintah. Kuil kekosongan surgawi akan mengambil alih dunia suci yang mendalam. Semua pasukan harus tunduk, atau mereka akan terbunuh. Akan ada ahli abadi sejati dalam kegelapan. Turunkan saja perintahnya. Ria misterius itu berkata dengan tegas. Ya, tuan. Semua orang menjawab dengan hormat. Tuan, kuil raksasa adalah pasukan Feng Wuchen. Seorang ahli kaisar suci berkata dengan takut. Jangan sentuh mereka untuk saat ini. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Ria misterius itu tertawa dingin. Setelah perintah itu diturunkan, pasukan dunia suci yang mendalam kembali panik. Di bawah penindasan para ahli abadi sejati, semua kekuatan yang melawan langsung dimusnahkan. Dalam waktu kurang dari dua jam, semua kekuatan utama di dunia suci mendalam yang memiliki sedikit kekuatan menyerah atau dihancurkan. Bahkan banyak kaisar suci dan orang suci yang berkuasa dan independen bersedia untuk tunduk. Kengerian kuil kekosongan surgawi langsung menciptakan kekuatan yang lebih kuat dari kuil jiwa bela diri. Menara Jiwapil. Kekuatannya hanya kalah dari Marsial Sol Temple. Karena perlawanannya, banyak ahli yang tewas. Termasuk Tian Xianzi dan para tetua, semuanya terluka parah. Kalian semua sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Mereka yang tidak tunduk hanya akan mati. Menyerah pada olah suci kekosongan surgawi adalah kehormatan bagi kalian. Kata dewa sejati dengan dingin dan arogan dengan sikap mendominasi. Tian Xianzi bertanya dengan dingin, siapa kamu? Kuil kekosongan surgawi, ahli dewa sejati berkata dengan bangga. Penatua Chu, sesuatu telah terjadi pada Menara Jiwapil. Beberapa ahli alam abadi sejati telah muncul di dunia suci yang mendalam, dan mereka memaksa Menara Jiwapil untuk tunduk kepada mereka. Saya mohon ketiga leluhur untuk campur tangan. Gongsun Wu Qing yang terluka parah segera mengirim pesan kepada Ku Tian Su untuk meminta bantuan. Khawatir akan keselamatan Kuil Raksasa, Gongsun Wu Qing mengirim pesan lain, sesuatu mungkin telah terjadi pada Kuil Raksasa juga. Orang misterius, Chu Tian Su mengerutkan kening dan melaporkan hal ini kepada tiga tetua. Ahli abadi sejati, mungkinkah itu mereka? Long Sihun mengerutkan kening. Ketiga tetua segera bergegas ke Menara Jiwapil di dunia suci yang mendalam. Pada saat yang sama, wilayah barat, wilayah setan surga. Suku gagak emas kuno telah mengirim orang untuk mengambil alih wilayah setan surga dan memaksa semua kekuatan di wilayah barat untuk menyerah. Metode mereka bahkan lebih kejam daripada Kuil Heavenly Void. Kini, para ahli dari semua kekuatan di wilayah barat, termasuk mereka yang berada di bawah suku iblis surga, telah berkumpul di istana wilayah iblis surga dan semuanya berlutut di alun-alun. Jumlah ahli di wilayah barat telah mencapai ratusan ribu, dan mereka hanyalah Kaisar Suci dan Yang Mulia Suci. Dengan semua ahli yang tunduk, mereka telah menjadi kekuatan besar. Siapa mereka? Aura mereka bahkan lebih mengerikan daripada pemimpin suku tua itu. Sejak kapan dunia suci memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan? Apa yang mereka inginkan? Mereka mengumpulkan kita di wilayah iblis surga. Jangan bilang mereka ingin membunuh kita semua. Bukankah kita sudah menyerahkannya? Para ahli dari semua pasukan ketakutan. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mulai hari ini, wilayah barat akan dikuasai oleh suku gagak emas. Wilayah iblis surga akan berganti nama menjadi kuil gagak emas. Siapapun yang menentang akan dibunuh tanpa ampun. Seorang ahli dewa sejati berkata dengan tegas. 2704 Menara Jiwa Pil Tuan Menara, selamatkan aku. Tetua, selamatkan aku. Seorang murid berteriak panik. Tian Sian Xi, ini adalah murid jenius ke-8 dari Pil Soul Tower. Apakah kamu yakin tidak ingin menyerah? Ahli True Immortal mencibir sambil menghisap murid itu ke langit. Kau bajingan gila. Bunuh saja patua itu kalau kau punya nyali. Tian Sian Xi menggertakkan giginya dan mengumpat. Wajah tuanya tampak garang, seakan-akan ingin mencabik-cabik ahli dewa sejati itu menjadi berkeping-keping. Power Master, selamatkan aku. Aku tidak mau. Murid itu memohon belas kasihan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tidak bisa lagi berbicara. Ledakan. Ahli abadi sejati mencengkram udara dan murid yang terhisap ke langit meledak menjadi awan kabut darah. Dia berubah menjadi abu. Sang ahli abadi sejati berdarah dingin dan tak kenal ampun. Jiang Han, Tian Sian Xi, King Su, dan yang lainnya berteriak sedih dan marah. Adik Jiang, Sue King Ye juga sangat marah. Murid lainnya terbunuh tanpa ampun. Seluruh menara jiwa Pil dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Semua orang menggertakkan gigi dan ingin mencabik-cabik dewa sejati. Tian Sian Xi, jika Pil Soul Tower tidak menyerah, murid kesembilan akan mati. Ahli True Immortal itu mencibir. Kenapa kita tidak mengganti yang lebih tua saja? Ahli abadi sejati tiba-tiba mencibir saat atapannya tertuju pada Gong Sun Wuking. Begitu dia selesai berbicara, ahli abadi sejati itu mencengkeram udara dan suatu kekuatan tak terlihat yang mengerikan mencengkeram Gong Sun Wuking dan menariknya ke langit. Tetua keempat, Tian Sian Xi dan yang lainnya terkejut. Gong Sun Wuking adalah satu-satunya tetua di menara jiwa Pil yang dapat menciptakan harta karun spasial. Jika dia meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi menara jiwa Pil. Bajingan kau, King Su meraung marah. Tian Sian Xi berteriak, hentikan. Sepertinya tetua ini sangat penting bagi menara jiwa Pil. Haruskah menara jiwa Pil tunduk? Ahli abadi sejati mencibir seolah-olah dia akan membunuh Gong Sun Wuking jika Tian Sian Xi tidak setuju. Us-us. Di atas menara roh Pil, Long Sisi dan Hun Sun berteleportasi. Aku tantang kamu untuk menyentuhnya. Suara Long Suling dipenuhi dengan keagungan yang tak tertandingi saat dia menatap tajam ke arah dewa sejati, niat membunuhnya yang mengerikan tertuju padanya. Leluhur naga, Tian Sian Xi sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Besar, tiga leluhur dewa naga ada di sini. Teriak King Su dengan penuh semangat. Semua orang di menara roh Pil merasa rileks saat ketiga primogenitor muncul. Dia akhirnya berhasil. Jadi, mereka adalah tiga primogenitor dewa naga. Dewa sejati laki-laki itu tersenyum tipis. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, tetapi dia segera mengirim pesan kepada para petinggi Aula Suci Kekosongan Surgawi. Tuanku, dewa naga menghentikan kita dari menaklukkan pagoda roh Pil. Haruskah kita mengambil tindakan? Tanya dewa sejati. Dewa naga, apakah itu Long Hun dan yang lainnya? Suara tua terdengar. Mereka adalah tiga leluhur Long Si dan Hun. Kata dewa sejati laki-laki itu. Karena Feng Wuchen, dewa sejati tidak berani bertindak gegabuh terhadap dewa naga. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Menatap tajam ke arah dewa sejati, Long Si bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Lelaki abadi sejati itu tertawa bangga, ketiga primogenitor itu pasti tahu tentang balai suci kekosongan surgawi. Dewa naga hanyalah kekuatan kelas tiga saat itu, tetapi balai suci kekosongan surgawi sudah menjadi kekuatan transenden selama zaman kuno. Aku berasal dari balai suci kekosongan surgawi. Apa? Ola suci kekosongan surgawi. Wajah ketiga primogenitor berubah drastis. Mereka sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mereka bertiga sangat akrab dengan keberadaan Ola suci surgawi kekosongan. Sebelum munculnya para dewa naga, Ola suci kekosongan surgawi jelas merupakan sebuah eksistensi yang sangat dikagumi oleh para dewa naga. Sepertinya suku gagak emas kuno dan beberapa kekuatan besar lainnya masih hidup. Ruang misterius di dunia suci itu pasti milik mereka. Long Si Hun sangat yakin. Melihat ekspresi terkejut dari ketiga primogenitor, wajah lelaki itu menjadi semakin bangga. Dia tertawa, sepertinya ketiga primogenitor masih ingat dan tahu tentang kekuatan Ola suci kekosongan surgawi. Jangan berpikir bahwa kau dapat menguasai dunia suci hanya karena kau telah menghancurkan suku iblis surgawi, kuil roh bela diri, dan dewa naga. Kekuatanmu masih jauh dari cukup. Lelaki itu terus berkata dengan dingin, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga primogenitor itu. Long Si Hun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, apa yang coba kamu lakukan? Tenanglah, para primogenitor, Ola suci kekosongan surgawi hanya ingin menguasai dunia sage yang mendalam. Tidak ada maksud lain. Semua kekuatan di dunia sage yang mendalam harus tunduk kepada mereka, jadi kuharap ketiga primogenitor tidak akan ikut campur. Lelaki abadi sejati itu tertawa dingin. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Long Si Hun berkata dengan dingin, wajahnya berubah semakin buruk. Ini bukan wewenang dewa naga untuk memutuskan. Lelaki abadi sejati itu tertawa dingin, apa yang ingin dilakukan balai suci kekosongan surgawi juga bukan wewenang dewa naga, karena kalian tidak memenuhi syarat. Dewa naga pasti akan mengganggu menara roh pil. Jika kau ingin bertarung, lakukan saja. Long Si Hun berkata dengan dingin, tidak mundur sama sekali. Lelaki-laki abadi sejati menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Si Hun, apakah kau menantang balai suci kekosongan surgawi? Tahukah Anda apa artinya melawan balai suci Heavenly Void? Feng Wuchen mungkin tidak dapat menyelamatkanmu, tetapi akan mudah bagi aulah suci kekosongan surgawi untuk menghancurkan dewa naga. Long Si Hun berkata dengan keras kepala, aku tidak peduli apa artinya, dan aku tidak peduli tentang kamu yang mengambil alih dunia sage yang mendalam. Namun, menara roh pil tidak akan berhasil. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu kapan saja. Dewa naga tidak pernah takut dengan aulah suci kekosongan surgawi. Pergi. Jangan khawatir tentang menara roh pil untuk saat ini. Jangan bertarung dengan dewa naga untuk saat ini. Feng Wuchen itu tidak sederhana. Semuanya akan diputuskan setelah sebulan, saat dunia abadi dibuka. Suara tua dan agung dari pria abadi sejati itu berkata. Ya, Tuan, kata pria abadi sejati dengan hormat. Long Si Hun, karena kamu sudah memutuskan, jangan menyesalinya. Aku tidak ingin melihat dewa naga berlutut di hadapan kita dan memohon belas kasihan. Pria dewa sejati itu tertawa dingin dan pergi. Kekuatan mengerikan yang menjebak Gongsun Wuchen juga menghilang. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Dia berada di atas kita, kata Long Si Hun dengan serius. Aku tidak menyangka kalau itu adalah aulah suci kekosongan surgawi. Long Si Tian mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Gongsun Wuchen mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah menyelamatkan menara rohpil. Tian Sian Zidan yang lainnya juga mengucapkan terima kasih dengan hormat. Long Si Hun berkata dengan serius, Tuan menara terlalu sopan. Leluhur agung, apakah kuil raksasa dalam bahaya? Gongsun Wuchen bertanya dengan cemas. Long Si Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kuil raksasa sangat aman. Aulah suci kekosongan surgawi mungkin tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen. Baguslah. Gongsun Wuking menghela napas lega. Apakah semua kekuatan utama di dunia suci yang mendalam telah menyerah? Long Si Hun bertanya dengan serius. Tian Sian Zhi mendesah tak berdaya dan berkata, mereka semua telah menyerah. Metode mereka sangat kejam, termasuk kekuatan utama di bawah kuil roh bela diri. Dan kekuatan yang tidak menyerah telah dihancurkan. 2.705 Kuil kekosongan surgawi itu gila. Mereka lebih buruk dari binatang. Long Si Tian mengumpat sambil wajahnya berkedut hebat. Ketua menara, bagaimana lukamu? Tanya Long Si Hun. Jangan khawatir, aku akan pulih dalam waktu setengah bulan. Tian Sian Zhi menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya tidak serius. Klan iblis surgawi dan kuil roh bela diri baru saja dihancurkan, dan mereka terburu-buru untuk menguasai dunia sage mendalam, memaksa pasukan utama untuk menyerah. Apa yang mereka coba lakukan? Long Si Hun mengerutkan kening, bingung. Karena kuil kekosongan surgawi selalu ada, mengapa mereka tidak muncul selama ratusan ribu tahun? Mengapa mereka muncul saat ini dan menaklukkan kekuatan besar dunia sage besar? Dengan kekuatan kuil kekosongan surgawi yang mengerikan, mereka tidak perlu menelan kekuatan besar, bukan? Kuil kekosongan surgawi pasti sedang merencanakan sesuatu sehingga mereka muncul saat ini. Long Si Tian berkata dengan yakin, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Leluhur, kekuatan macam apa kuil kekosongan surgawi itu? Tian Xianzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kekuatan dari zaman kuno, kekuatan yang bahkan lebih awal dari Dewa Naga. Kekuatannya mengerikan. Sekarang setelah ratusan ribu tahun berlalu, tidak terbayangkan seberapa kuat mereka sekarang. Long Si Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Ruang tempat mereka berada mungkin dapat meningkatkan kultifasi mereka. Kalau tidak, kultifasi Dewa Sejati itu tidak akan berada di atas kita. Long Si Hun menebak. Ekspresi Gong Sun Wuking sedikit berubah saat dia berkata dengan kaget, kalau begitu, bukankah Dewa Naga akan berada dalam bahaya? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba melintas dan muncul tanpa suara. Long Si Hun, lama tak berjumpa. Terdengar tawa samar. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Long Si Hun dan yang lainnya. Sebagai ahli Dewa Sejati, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Suara ini adalah ekspresi Long Si Hun dan dua leluhur lainnya berubah lagi. Suara itu sangat familiar, dan mereka menoleh. Orang yang datang adalah Tuan Muda Kediaman Kaisar Surgawi, Mu Qingfeng. Mu Qingfeng. Setelah melihat orang yang datang, mereka bertiga tertegun sejenak sebelum berseru bersamaan. Mereka tidak akan pernah melupakan wajah yang familiar itu. Mu Qingfeng. Tian Xianzi dan yang lainnya mengamati Mu Qingfeng. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mu Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, Jadi kau masih mengingatku. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka kau akan berubah begitu banyak. Jika aku tidak tahu bahwa kau adalah Dewa Naga, aku tidak akan mengenalimu. Dewa Naga sekarang adalah eksistensi yang dapat mengguncang dunia suci. Kau lah yang tidak berubah sama sekali. Long Xiun tertawa. Primogenitor, siapakah dia? Tanya Tian Xianzi. Long Xiun menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Tuan Muda Istana Kaisar Surgawi terluka. Meskipun dia masih muda, senioritasnya lebih tinggi dari kita. Penampilannya tidak berubah sama sekali. Mu Qingfeng tampak seperti seorang pemuda berusia awal tiga puluhan, tetapi dia sudah menjadi monster yang berusia lebih dari seratus ribu tahun. Jadi begitu, Tian Xianzi menganggup dan tersenyum, ini bukan tempat untuk bicara. Silakan datang ke Aula Utama. Leluhur, Tuan Muda Istana Raja Surgawi, silakan lewat sini. Terima kasih. Mu Qingfeng tersenyum tipis. Di Aula Utama, Tian Xianzi dengan hangat menyambut mereka. Bahkan Istana Kaisar Surgawi telah muncul. Tampaknya klan gagak emas kuno yang belum pernah kita lihat sebelumnya juga telah muncul. Tanya Long Xitian. Mu Qingfeng menganggup dan tersenyum, di wilayah setan langit, mereka telah menguasai semua kekuatan utama di wilayah barat. Kekuatan lainnya tidak berencana untuk menduduki dunia suci. Mu Qingfeng, apakah kamu tahu tujuan mereka? Long Xihun mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius. Untuk memasuki ruang dunia abadi, kami telah menghilang selama bertahun-tahun. Selain ingin memasuki ruang dunia abadi, kami juga dibatasi oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun, klan setan langit dan kuil roh bela diri adalah orang-orang Yang Maha Kuasa. Tidak ada gunanya bagi kami untuk tetap tinggal. Mu Qingfeng menjelaskan. Ruang dunia abadi, Long Xihun dan yang lainnya jelas tidak tahu tentang keberadaan ruang dunia abadi, tetapi mereka bisa menebak di mana itu. Tempat di mana orang-orang Maha Kuasa dan orang-orang yang kalah berada. Mu Qingfeng menganggup dan berkata, masih ada waktu sebulan sebelum ruang dunia abadi dibuka. Yang terkuat akan memenuhi syarat untuk memasuki ruang dunia abadi. Alasan mengapa kami menghilang adalah karena kami mengetahui keberadaan ruang dunia abadi. Meskipun kami belum muncul selama bertahun-tahun, kami masih memiliki sedikit pemahaman tentang dunia suci. Yang terkuat, bukankah itu berarti kita harus bertarung? King Suzi mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja kita harus bertarung. Itulah sebabnya mereka menduduki wilayah setan langit dan dunia suci yang mendalam. Mu Qingfeng tersenyum. Begitu, Long Xihun menganggup. Sepertinya kau sudah tahu bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai puncak alam suci bintang sembilan, tidak ada cara untuk meningkatkannya, kata Long Xihun. Benar sekali. Di tempat kita berada, kultivasi kita hanya bisa meningkat. Setelah ratusan ribu tahun, kita memiliki kultivasi seperti saat ini. Hanya ruang dunia abadi yang cocok untuk kultivasi dewa sejati. Dulu, karena kita tidak cukup kuat, kita tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang dunia abadi. Kata Mu Qingfeng. Yang terkuat adalah klan gagak emas kuno, diikuti oleh kuil kekosongan surgawi. Kalian harus berhati-hati terhadap kedua kekuatan ini. Yang maha kuasa mungkin menggunakan mereka untuk menghadapi dewa naga. Kuil kekosongan surgawi tidak berani bergerak sekarang, mungkin karena Feng Wuchen. Mu Qingfeng memperingatkan. Kau kenal Feng Wuchen, Long Xihun bertanya dengan kaget. Mu Qingfeng menganggup dan tersenyum, aku pernah melihat mereka di gunung binatang roh. Mereka sedang berkultivasi di sana. Kediaman kaisar surgawi tidak sekuat klan gagak emas. Apakah itu berarti kediaman kaisar surgawimu tidak dapat memasuki ruang dunia abadi? Tanya Long Xihun. Mu Qingfeng merentangkan tangannya dan tersenyum acuh-ta'acuh, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Di dunia yang menghargai kekuatan, kita tidak bisa melakukan apapun. Selain itu, memasuki ruang dunia abadi mungkin bukan hal yang baik. Kekuatan lain belum muncul, mungkin mereka sudah menyerah. Apakah klan gagak emas kuno benar-benar sekuat itu? Long Xihun mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkannya. Kultivasi Master Istana Gagak Emas seharusnya telah mencapai alam abadi sejati bintang delapan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan lainnya. Master Kuil Kekosongan Surgawi mungkin dapat bertarung dengannya, tetapi dia jelas tidak dapat menang. Garis keturunan klan gagak emas terlalu istimewa. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku harus kembali. Aku di sini untuk mengingatkanmu agar berhati-hati terhadap klan gagak emas dan kuil kekosongan surgawi. Dengan Feng Wuchen, para Dewa Naga seharusnya tidak dalam bahaya. Sebelum ruang dunia abadi terbuka, mereka tidak akan bergerak. Mu Qingfeng tersenyum lalu bangkit untuk pergi. Long Xihun dan dua leluhur lainnya juga pergi. Feng Wuchen dan yang lainnya yang berada di gunung binatang roh tidak tahu apa yang terjadi di dunia suci. Dunia suci akan berubah. Tian Xianzi berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kuil kekosongan surgawi sangat mengerikan. Hari ini, mereka memiliki dendam dengan Dewa Naga. Aku khawatir mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Kita telah melibatkan Dewa Naga. King Suzi berkata dengan khawatir. Itu belum tentu benar. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat kekuatan misterius Feng Wuchen. Itu hanya tebakan. Master pagoda ini sangat percaya pada Feng Wuchen, kata Tian Xianzi. King Suzi menghela nafas, kita hanya bisa percaya pada Feng Wuchen sekarang. 2706 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen, yang berkultivasi di gunung binatang roh, menggunakan cincin spasial lima kali untuk berkultivasi sambil bertarung dengan binatang roh yang kuat. Kultivasinya telah menembus alam kaisar suci bintang 1. Ling Xiao Xiao juga meningkat dua bintang dan mencapai alam kaisar suci bintang 7. Meningkat dua bintang dalam waktu setengah bulan sudah merupakan kecepatan kultivasi yang mengerikan. Betapapun hebatnya seorang jenius, hal itu mustahil dilakukan. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen telah mengkonsolidasikan alam kaisar suci bintang 1 miliknya. Setelah setengah bulan bertempur, tingkat kultivasiku sudah mantap. Sudah waktunya mencoba mutiara ilahi penentang surga alam kaisar suci. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum. Dia tidak sabar untuk menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultivasinya. Mutiara ilahi penentang surga alam kaisar suci adalah sesuatu yang telah dimurnikan Feng Wuchen dengan menggunakan sejumlah besar harta alam. Itu hanya untuk meningkatkan efek mengerikan mutiara ilahi penentang surga. Berdengung! Berdengung! Tepat saat Feng Wuchen berencana menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultivasinya, pagoda reinkarnasi besar di belakangnya tiba-tiba bergetar. Ada gerakan. Feng Wuchen sangat gembira dan segera berbalik untuk melihat. Akhirnya ada pergerakan di lantai 6 pagoda reinkarnasi. Lantai ke-6 pagoda reinkarnasi tiba-tiba meledak dengan energi mengerikan yang berasal dari petir. Sejumlah besar naga petir putih yang mengerikan meledak keluar dan memenuhi seluruh ruang cincin ilahi. Pemandangan itu spektakuler dan menakjubkan. Pemandangan itu sangat berdampak secara visual. Energi yang disebabkan oleh petir itu sangat mengerikan. Feng Wuchen tercengang. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh karena petir dan tidak bisa bergerak. Tuan, sepertinya ini benar-benar sambaran petir pertama sejak tercipiannya langit dan bumi. Petir itu terlalu kuat dan tampaknya mampu menembus pertahanan apapun. Suara terkejut dari mata dewa terdengar. Saya belum pernah merasakan energi yang disebabkan oleh petir yang begitu mengerikan. Mungkinkah energi yang disebabkan oleh petir ini mampu mengendalikan petir surgawi dari kesengsaraan surga? Long Senjian mengirimkan pesan dengan ketakutan. Jika benar-benar dapat mengendalikan petir surga dari kesengsaraan surga, seberapa mengerikankah itu? Sungguh mengasihkan hanya dengan memikirkannya. Energi mengerikan yang dikaitkan dengan petir ini bahkan lebih mengerikan dan mendominasi daripada energi ahli sebelumnya. Tingkat terornya berada di luar imajinasi. Tuan, sepertinya Anda dapat memiliki kekuatan atribut petir yang mengerikan ini. Anda bahkan dapat mengolah teknik atribut petir ahli ini. Secret Armor mengirimkan pesan. Feng Wuchen menatap lantai enam tanpa berkedip. Hatinya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Tuan, energi atribut guntur ini memiliki jejak aura jahat, kata Blutsiter. Memang ada niat jahat. Feng Wuchen mengangguk sedikit. Kaki. Detik berikutnya, sambaran petir putih menyambar dan langsung mengembun menjadi sesosok yang muncul di depan Feng Wuchen. Kecepatannya begitu mengerikan sehingga Feng Wuchen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan teleportasi tidak begitu menakutkan, kan? Orang yang muncul adalah seorang pemuda. Dia tidak seperti beberapa pria tua sebelumnya. Pria muda itu mengenakan brokat putih yang indah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia tampan dan memiliki sikap seorang pria sejati. Dia jelas merupakan sosok yang dapat memikat ribuan gadis. Dia sangat tampan. Pria itu menatap Feng Wuchen tanpa ekspresi. Dia sangat dingin. Feng Wuchen menatap pria itu dengan mulut menganga. Dia sangat terkejut. Mengapa? Apakah terkejut bahwa aku memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang masih muda? Kata lelaki itu dingin dengan sedikit nada arogan. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Kamu memang berbeda dari apa yang aku bayangkan. Aku merasa kamu lebih muda dariku. Aku adalah Kaisar Langit Guntur. Kau seharusnya sudah bisa menebaknya. Atribut petirku adalah sambaran petir pertama sejak dunia diciptakan. Aku dikenal sebagai leluhur semua petir, kata Kaisar Langit Guntur dengan bangga. Kaisar Langit Guntur, leluhur semua petir. Feng Wuchen menantikannya. Bagaimanapun, leluhur semua petir sangat menakutkan. Melihat ekspresi gembira Feng Wuchen, Kaisar Langit Guntur berkata dengan dingin, Aku berbeda dari beberapa orang sebelumnya. Aku orang jahat. Jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu harus menyelesaikan misiku. Jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat. Misi apa? Feng Wuchen mengerutkan kening saat hatinya hancur. Sudah cukup baginya untuk punya waktu untuk berkultivasi. Feng Wuchen tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal lain. Aku akan memberitahumu saat aku memikirkannya. Kaisar Langit Guntur menyeringai. Ekspresi Feng Wuchen langsung berubah. Dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Setelah sekian lama berbahagia, ia masih harus menyelesaikan sebuah misi, dan itu adalah misi yang belum terpikir olehnya. Tuan, bajingan ini jelas-jelas sedang menggodamu. Long Senjian memarahi melalui transmisi suara. Kalau begitu, luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Tunggu saja sampai menghilang. Aku tidak peduli dengan warisanmu. Feng Wuchen berbalik dan pergi. Melihat Feng Wuchen berbalik, Kaisar Langit Guntur tersenyum dan berkata, Feng Wuchen, kamu benar-benar punya nyali. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Masih banyak orang di atas sana. Apakah menurutmu aku peduli? Feng Wuchen menunjuk ke puncak pagoda reinkarnasi. Kemudian, dia mengeluarkan manik dewa penentang surga dan duduk bersila untuk berkultivasi. Kaisar Langit Guntur tersenyum bangga dan berkata, Leluhurku dari sepuluh ribu petir dapat mengendalikan kesengsaraan surgawi dan petir surgawi dari semua alam. Ia dapat mengendalikan semua energi yang dikaitkan dengan petir. Ia dapat mengendalikan tubuh fisikmu dan memungkinkan tubuh fisikmu untuk menembus ke tingkat berikutnya. Ia juga dapat menembus semua batasan, termasuk batasan di dunia suci. Bahkan jika leluhur sepuluh ribu petirmu dapat langsung mengubahku menjadi ahli abadi sejati, aku tidak peduli. Feng Wuchen mengangkat bahu acu tak acu dan mencibir, jangan berpikir bahwa leluhur sepuluh ribu petirmu sangat kuat. Kamu bisa memberikannya kepadaku atau tidak? Bocah ini. Kaisar Langit Guntur mengerutkan kening dan menghilang dalam kilatan petir putih. Tuan, dia menghilang. Long Senjian menyampaikan pesan itu melalui transmisi suara. Bajingan ini benar-benar tidak berniat memberikan warisannya kepada Tuan. Holy Armor tidak percaya. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Dia segera mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan memadatkan klon roh primordialnya. Dia mulai menyerap energi murni dan besar dari manik dewa yang menentang surga. Saat dia menyerap energi itu dengan gila-gilaan, kultivasi Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kaisar Suci Bintang 2 Kaisar Suci Bintang 3 Kaisar Suci Bintang 4 Kaisar Suci Bintang 5 Dia menerobos 4 bintang sekaligus dan langsung mencapai alam Kaisar Suci Bintang 5. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 10 detik. Peningkatan yang mengerikan seperti ini pasti akan membuat banyak orang tercengang. Apakah bocah nakal ini monster? Kultivasinya benar-benar naik 4 bintang dalam sekejap. Harta karun apa yang ada di tangannya? Di lantai 6, Kaisar Langit Guntur membelalakkan matanya karena terkejut. Sekalipun dia seorang ahli yang menciptakan dunia, dia belum pernah melihat harta karun mistis seperti itu. Kaisar Suci Bintang 5 Peningkatan yang sungguh mengejutkan. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai Kaisar Suci Bintang 5. Tawa gembira Long Senjian terdengar. Manik dewa penentang surga dari alam Kaisar Suci begitu kuat. Kekuatan dan tubuh jasmaniku telah meningkat. Feng Wuchen juga sangat gembira. Peningkatan kekuatan di tubuhnya sangat jelas. Setelah berkultivasi selama setengah bulan lagi, aku pasti bisa menembus Kaisar Suci Bintang 6, atau bahkan Bintang 7. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang sangat mendominasi ini. Berdengung. Berdengung. Tepat pada saat ini, terjadi keributan di pagoda reinkarnasi dan mulai bergetar hebat. Tuan, segel di lantai 7 pagoda reinkarnasi telah dibuka. Suara mata dewa yang bersemangat terdengar. 2.707 Haha, itu hebat. Segel ke-7 telah dibuka. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia menantikannya dan sangat gembira. Bocah ini benar-benar menggunakan terobosan kultifasinya untuk membuka segel ke-7. 7. Kaisar Langit Guntur Tercengang Melirik Kaisar Langit Petir di lantai 6, Feng Wuchen tersenyum bangga, tidak peduli seberapa kuat atribut petirmu, bisakah itu lebih kuat dari ahli di lantai 7. Tamparan di wajah ini terasa sangat nikmat. Senang sekali rasanya dia terbang ke langit. Bocah ini terlalu senang dengan dirinya sendiri. Melihat ekspresi bangga Feng Wuchen, Kaisar Langit Petir menjadi geram. Wajahnya berkedut hebat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen sekarang adalah pemilik pagoda reinkarnasi. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan Kaisar Langit Guntur, dia tidak bisa melukai Feng Wuchen sedikitpun. Bahkan jika ahli di lantai 7 tidak memberiku warisan, aku masih memiliki lantai 8 dan 9. Ada begitu banyak ahli, beberapa dari mereka dapat memberiku warisan. Aku tidak ingin mendapatkan warisan semua orang. Feng Wuchen tersenyum bangga. Berdengung-berdengung. Lantai ke-7 bergetar lebih hebat lagi. Tak lama kemudian, kekuatan tirani yang tak terukur melonjak keluar. Cahaya kemasan yang terang dan menyilaukan meledak dan menutupi seluruh ruang cincin ilahi. Kekuatan tirani itu menyapu seperti tsunami, menyebabkan ruang cincin ilahi bergetar hebat. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Suara Long Senjian terdengar ketakutan. Itu bahkan lebih tirani daripada atribut petir milik Kaisar Langit Guntur. Ini bukan kekuatan unsur. Mata Dewa juga berseru. Kekuatan tirani yang paling murni. Feng Wuchen sangat gembira karena kekuatan ini sangat cocok untuknya. Tak lama kemudian, kekuasaan tirani yang tak terukur itu pun lenyap. Seolah-olah kekuatan mengerikan ini tidak ada. Dia tidak bisa merasakan aura apapun. Desir. Bayangan hitam menyambar keluar dari lantai tujuh pagoda reinkarnasi, meninggalkan jejak bayangan yang panjang. Dalam sekejap, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan Feng Wuchen. Rambut dan jenggot lelaki tua itu semuanya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Wajah tuanya yang keriput memperlihatkan senyum yang baik hati. Lelaki tua itu tidak memancarkan aura apapun. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang dapat melihatnya dengan mata, seseorang tidak akan dapat mengetahui bahwa dia ada di sana. Kaisar Yuan Shi. Lei Tiandi mengerutkan kening saat semburat ketakutan melintas di matanya. Junior Feng Wuchen memberi salam pada senior. Feng Wuchen menahan kegembiraan di hatinya dan dengan sopan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Orang tua itu menganggup puas dan tersenyum. Feng Wuchen, aku mengenalmu. Kaisar Peerless dan aku adalah teman baik. Meskipun dia masih disegel, aku tahu satu atau dua hal tentangmu. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku telah mengangkat Kaisar Peerless sebagai guruku, senior. Feng Wuchen tersenyum. Lelaki tua itu mengelus jenggot putihnya dan tersenyum tipis. Tentu saja. Feng Wuchen melirik Lei Tiandi dengan bangga dan bertanya sambil tersenyum, senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Kaisar Yuan Shi. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kaisar Peerless pasti telah mengangkatmu sebagai muridnya karena kau sangat berbakat dan cerdas, terutama dalam bidang alkimia. Senior Yuan Shi, Anda pasti bercanda. Saya tidak sehebat itu. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Oh, benar juga, senior. Kekuatan macam apa yang baru saja kamu gunakan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Yuan Shi memadatkan seberkas energi emas di telapak tangannya dan tersenyum tipis. Ini adalah kekuatan pertama yang lahir dari penciptaan langit dan bumi. Ini disebut leluhur purba, ini adalah fondasi dari semua kekuatan. Nenek moyang purba, fondasi dari semua kekuatan. Kepala Feng Wuchen berdengung. Sungguh mengejutkan. Leluhur purba sungguh luar biasa. Senior Yuan Shi, bukankah seharusnya kamu yang terkuat dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Leluhur purba memiliki kekuatan penciptaan pertama. Itu adalah kekuatan paling murni dan paling mengerikan, tak ada duanya. Secara logika, Kaisar Yuan Shi seharusnya yang terkuat. Tetapi mengapa dia hanya berada di tingkat ke-7? Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Kekuatan para ahli yang disegel di Menara Reinkarnasi sebenarnya hampir sama. Awalnya aku berada di level tertinggi, tetapi karenamu, aku dipindahkan ke level ke-7. Karena aku, Feng Wuchen tercengang. Kaisar Yuan Shi tersenyum. Benar sekali. Leluhur purba sangat cocok untukmu. Teknik dan mantraku juga sangat cocok untukmu. Itu akan sangat membantu pertumbuhanmu. Leluhur purba sangat menakutkan. Senior, kamu tidak bisa mengalahkannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Kekuatan orang itu tidak biasa. Aku juga bukan tandingannya. Kau akan tahu nanti. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen mengangguk. Dia sangat terkejut. Seberapa kuatkah orang itu? Kaisar Yuan Shi tersenyum gembira. Feng Wuchen, kamu adalah satu-satunya harapan kami, orang-orang tua. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan harapan kami. Ekspresi Thunder Heaven Turk sedikit berubah. Dialah orang yang dibicarakan Kaisar Yuan Shi. Pendeta Langit Petir, apakah kau ingin datang sendiri atau aku yang melakukannya sendiri? Kaisar Yuan Shi bertanya dengan dingin. Thunder Heaven Turk tidak berani berbicara. Dia dengan patuh berubah menjadi petir putih dan melesat mendekat. Pendeta Langit Petir, yang lebih kuat apakah leluhur purbamu atau leluhur purba itu? Feng Wuchen tersenyum dan bertanya dengan bangga. Thunder Heaven Turk tidak berani kentut. Dia sangat sedih. Apa, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Jika kau tidak ingin hidup, aku bisa mengubahmu menjadi abu sekarang juga. Kaisar Yuan Shi berkata dengan dingin. Thunder Heaven Turk mengutuk dalam hati. Suara mendesing. Thunder Heaven Turk menjentikan jarinya, dan kilat putih menyambar dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi warisan mengalir ke otak Feng Wuchen. Banyaknya informasi tersebut membuat kepala Feng Wuchen sakit sekali hingga terasa seperti mau meledak. Leluhur purba guntur, berikut juga teknik dan teknik kultivasi atribut petirnya yang mengerikan, dan warisan lainnya, semuanya muncul dalam benak Feng Wuchen. Berikan padaku mutiara jiwa petir. Perintah Kaisar Yuan Shi. Nenek moyang purba, jangan pergi terlalu jauh. Jangan lupa bahwa kau juga disegel. Kata Thunder Heaven Turk dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Apa, jadi kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu layak? Kaisar Yuan Shi berkata dengan tegas. Dia melepaskan aura yang mengerikan dan memaksa Thunder Heaven Turk untuk berlutut. Dia tidak berdaya untuk melawan. Huff. Kaisar Yuan Shi mendengus dingin. Dia meraih udara dan dengan paksa menghisap mutiara jiwa petir milik Thunder Heaven Turk. Mutiara jiwa petir dapat membantu Feng Wuchen memurnikan tubuhnya. Jika kamu ingin segera menghancurkan segelnya, mutiara jiwa petir harus diberikan kepada Feng Wuchen. Jangan lupa bahwa akulah yang membiarkanmu hidup. Kaisar Yuan Shi berkata dengan dingin. Kaisar langit guntur terdiam. Setengah jam kemudian, Feng Wuchen mencerna sejumlah besar informasi. Tubuhnya dikelilingi oleh petir putih dan tampak seperti dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Aku benar-benar bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi dari alam yang berbeda. Feng Wuchen membuka matanya karena terkejut. Nenek moyang guntur memang mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Kaisar Yuan Shi tersenyum gembira dan berkata, Fisikmu sangat istimewa. Tubuhmu dapat menampung semua kekuatan unsur. Tenang saja dan terimalah warisanku. 2.708 Terima kasih, Senior Primeval. Feng Wuchen sangat gembira hingga dia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Dia sangat bahagia. Melihat Feng Wuchen yang bersemangat, Kaisar Guntur Tiandi sangat marah hingga dia meragukan hidupnya sendiri. Dia gagal bersikap tenang dan malah tertipu. Luas bayangan itu cukup untuk menutupi seluruh dunia suci. Desir Kaisar Yuan Shi menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan melintas di dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir ke otak Feng Wuchen seperti letusan gunung berapi. Itu bahkan lebih banyak daripada informasi dari warisan Kaisar Guntur. Rasa sakit yang hebat di kepalanya membuat wajah Feng Wuchen berubah. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Apakah ini kekuatan terkuat dari ciptaan langit dan bumi? Terlalu menakutkan. Feng Wuchen ketakutan. Tingkat ketakutan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Feng Wuchen saat ini. Kekuatan teknik kultivasi dan mantra Kaisar Yuan Shi jauh lebih hebat daripada enam Kaisar sebelumnya. Feng Wuchen tidak tahu bagaimana menjelaskan betapa mengerikannya teknik kultivasi dan mantra itu. Teknik dan mantra kultivasi unsur pada dasarnya lebih rendah daripada teknik dan mantra kultivasi Kaisar Yuan Shi. Akhirnya aku menemukan teknik dan mantra kultivasi yang cocok untukku, kata Feng Wuchen dengan penuh semangat sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Rasa sakit dan kebahagiaan. Tunggu, tingkat kultivasiku telah meningkat. Kekuatan leluhur purba Kaisar Yuan Shi benar-benar dapat meningkatkan tingkat kultivasiku. Feng Wuchen sangat gembira saat dia merasakan tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Feng Wuchen menerobos ke alam Kaisar Suci Bintang 6. Dan itu masih meningkat dengan cepat. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Kaisar Yuan Shi, apakah kau begitu percaya pada anak ini? Tanya Kaisar Guntur. Pagoda reinkarnasi memilihnya, jadi kita hanya bisa mempercayainya. Apakah kamu punya ide lain? Kaisar Yuan Shi melirik Kaisar Guntur dengan dingin. Aku hanya merasa anak ini tidak bisa diandalkan, kata Kaisar Petir dengan dingin. Kamu, Kaisar Yuan Shi berkata dengan nada meremehkan, Apakah kamu buta? Apa yang bisa kamu lihat? Lei Tian Di terdiam. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Wuchen telah mencerna sebagian besar warisan Kaisar Yuan Shi dan secara bertahap pulih dari rasa sakit yang hebat di kepalanya. Feng Wuchen menghela napas panjang lega. Ia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Rasanya sangat nyaman. Menerima warisan dari dua kekuatan besar yang mengerikan dalam satu hari sungguh terlalu berat bagi Feng Wuchen. Kepalanya terus berdengung. Bahkan setelah pulih, ia masih merasa sedikit pusing. Namun hal ini tidak banyak mempengaruhi Feng Wuchen. Kaisar Suci Bintang 8 Kau benar-benar berhasil menembus level Kaisar Suci Bintang 8. Feng Wuchen sangat gembira. Dalam satu hari, kultifasinya telah meningkat delapan bintang. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak gembira? Kalau orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan marah besar. Melihat Feng Wuchen yang bersemangat, Lei Tiandi tidak dapat menahan diri untuk tidak memberinya pukulan. Jika kamu meningkatkan kultifasimu terlalu cepat, itu mungkin akan memengaruhi fondasimu. Jika itu terjadi, akan sulit bagimu untuk meningkatkan kultifasimu di dunia abadi kuno. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak peduli. Lei Tiandi kembali meledak marah. Ia tak sabar untuk mencabik urat Feng Wuchen dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, dengan Kaisar Yuanxi di sini, Lei Tiandi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kaisar Yuanxi tersenyum tipis. Feng Wuchen, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu bisa perlahan-lahan merasakan warisan di masa depan. Kamu tidak perlu terlalu cemas tentang teknik dan keterampilan. Saya akan mengikuti ajaran senior Yuanxi. Feng Wuchen mengangguk. Menggigit lebih dari yang bisa dikunyah, kata Lei Tiandi dengan nada sinis. Aku harus serakah untuk menjadi lebih kuat. Jika ada terlalu sedikit hal, kultifasiku tidak akan dapat meningkat sama sekali. Feng Wuchen melirik Lei Tiandi. Wajahnya penuh dengan kebanggaan, seolah berkata, Apa yang dapat kau lakukan padaku? Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kau tidak berbicara. Kaisar Yuanxi melotot ke arah Lei Tiandi. Lei Tiandi terdiam. Feng Wuchen mengabaikan Lei Tiandi dan bertanya, Momong-omong, senior Yuanxi, begitu kultifasi seseorang mencapai puncak alam suci bintang sembilan, seseorang tidak akan dapat meningkat lebih jauh. Ini terkait dengan dunia abadi kuno. Bisakah Anda memulihkan ki spiritual asli di dunia suci? Lebih dari separuh ki spiritual di dunia suci telah dihisap. Ada pula segel kuat yang membatasi kultifasi para kultifator. Kaisar Yuanxi mengangguk. Leluhur semua petir dari Kaisar Agung ini dapat menghancurkan segel ini, kata Kaisar Langit Guntur. Aku sangat beruntung bisa berbicara seperti manusia dari mulutmu. Feng Wuchen tersenyum dan melirik Lei Tiandi dari sudut matanya. Kau, Lei Tiandi sangat marah hingga organ dalamnya berjatuhan. Kaisar Yuanxi tersenyum dan berkata, tidak sulit untuk memulihkan ki spiritual di dunia suci, dan juga tidak sulit untuk menghancurkan segelnya. Namun, ini berarti dunia suci akan menjadi lebih berbahaya. Kekuatan dan ahli yang kuat itu pasti akan mengambil alih dunia suci dan memulai perang. Ini sangat merugikan bagi Anda. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, yang maha kuasa di dunia suci dan yang kalah di dunia abadi kuno menganggap diri mereka lebih unggul dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Ki spiritual di dunia abadi cocok untuk dikultifasikan oleh dewa sejati. Hanya mereka yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Yang lain sama sekali tidak memenuhi syarat. Kamu dapat membentuk formasi kecil dan memulihkan ki spiritual dunia suci dalam formasi ini. Ini tidak sulit bagiku. Kaisar Purba tersenyum tipis. Benar sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya? Hebat sekali. Feng Wuchen sangat gembira. Matanya penuh dengan gairah. Feng Wuchen hanya perlu menyiapkan formasi besar di kuil dewa naga, kuil raksasa, dan jiwa naga untuk memulihkan ki spiritual. Maka, kultivasi semua orang akan meningkat pesat. Betapa mengerikannya memulihkan ki spiritual asli di dunia suci. Ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka sedikitnya 10 kali lipat. Dragon Soul dan yang lainnya bahkan memiliki kesempatan untuk melampaui kultivasi sang maha kuasa dan yang kalah. Senior Primeval Origin, berapa lama kamu bisa bertahan? Feng Wuchen bertanya dengan cepat. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya tidak tahu. Kau tidak tahu? Feng Wuchen tertegun. Ia lalu menunjuk ke Lei Tiandi dan bertanya, bagaimana dengan dia? Tiga hari, Lei Tiandi melotot ke arah Feng Wuchen. Baguslah. Feng Wuchen menganggup dan mengerucutkan bibirnya, agar aku tidak merasa terganggu. Bocah bau. Wajah Lei Tiandi berubah menjadi hijau karena marah. Feng Wuchen mengincarnya, tetapi Lei Tiandi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarahan di hatinya mendidih, dan dia hampir menderita luka dalam. Baiklah, perkuat kultivasimu terlebih dahulu. Kami tidak akan mengganggumu. Kaisar Yuan Shi tersenyum dan menghilang begitu saja. Lei Tiandi mendengus dan berubah menjadi sambaran petir putih dan menghilang. Feng Wuchen tidak mempermasalahkannya. Dia segera duduk bersila dan berkultivasi. Dia ingin mengkonsolidasikan kultivasinya sesegera mungkin. Dalam empat jam, Feng Wuchen selesai. Aku tidak jauh dari alam Kaisar Suci. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Kekuatan di tubuhnya membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari asal mula. Kekuatan ini sepenuhnya menekan kekuatan unsur lainnya. Feng Wuchen tersenyum gembira. Sambil melirik pagoda reinkarnasi, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi sambil berpikir. Suamiku, akhirnya kau keluar juga. King Ching baru saja mengirim transmisi suara. Sesuatu terjadi di sisi King Yang. Ketika Feng Wuchen muncul, Ling Xiao Xiao berkata dengan cemas. 2709. King Yang, apakah terjadi sesuatu? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening saat dia melihat betapa cemasnya Ling Xiao Xiao. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang atas peningkatan mendadak dalam kultivasinya sebelum sesuatu terjadi. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar dari kencing bahwa ada konflik dengan seseorang dari faksi tertentu. Macan tutul liar sudah bergegas. Aku merasakan aura King Yang. Feng Wuchen segera membawa Ling Xiao Xiao mendekat. Setelah beberapa teleportasi, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah tiba. Namun, mereka masih terlambat selangkah. Pertarungan telah berakhir. Liu King Yang, macan tutul liar, dan belasan lainnya semuanya terluka. Jelaslah bahwa orang yang menyerang mereka kejam. Kakak Feng, Lin Yu sangat gembira saat melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melukaimu? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Ekspresinya sangat jelek. Yi Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu dari golongan mana mereka berasal. Mereka berempat adalah Kaisar Suci. Kita bukan tandingan mereka. Kakak Feng, batu roh kudus. Kejar mereka. Mereka mencuri batu roh kudus kita. Liu King Yang berteriak dengan tergesa-gesa. Beidou Yan menahan luka-lukanya dan berkata dengan marah, ketua aliansi, batu roh kudus ditemukan oleh Lan Yue. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Batu roh kudus. Feng Wuchen memandang Lan Yue dan bertanya, Lan Yue, apakah kamu yakin itu batu roh kudus? Itu benar sekali. Aku pernah melihatnya di pavilion pil suci. Selain itu, batu roh kudus yang ditemukan Lan Yue sudah berusia sangat tua dan belum pernah kulihat sebelumnya. Batu roh kudus itu sangat besar, kata Mohong Lian dengan yakin. Guru, batu roh kudus itu dapat digunakan untuk memurnikan setidaknya sepuluh artefak suci, atau bahkan lebih. Saya belum pernah melihat batu roh kudus sebesar itu sebelumnya, Zhang Jun Lan menambahkan. Liu King Yang berkata dengan cemas, Kakak Feng, cepat kejar mereka. Kalau tidak, mereka akan lari jauh. Tidak perlu terburu-buru. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Sembuhkan luka-lukamu dan berkultifasilah terlebih dahulu. Sebelum kamu menerobos ke alam Kaisar Suci, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gunung binatang roh. Tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan mereka setelah itu, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Pemimpin aliansi benar, jika saatnya tiba, kita sendiri yang akan membalas dendam. Ye Tian Wei menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Mo Suan Tian setuju, guru benar. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kultifasi kita. Bagaimana dengan batu roh kudus? Bukankah ini sama saja dengan memberikannya kepada mereka secara cuma-cuma? Lin Yu berkata dengan enggan. Tidak seorang pun dapat mengambil barang-barang kita. Suatu hari, mereka akan menyesal telah mengambil barang-barang kita. Feng Wu Chen mencibir. Benar sekali, ketua aliansi. Mereka juga mengatakan bahwa kuil suci kekosongan surgawi adalah kekuatan bawahan. Aku ingin tahu kekuatan macam apa kuil suci kekosongan surgawi ini. Beidou Yan buru-buru berkata. Oh, kuil suci kekosongan surgawi. Tidak heran mereka begitu sombong. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia langsung teringat dengan apa yang dikatakan Mu Qing Feng sebelumnya. Zhang Junlan bertanya, Guru, Anda tahu tentang kuil suci surgawi kekosongan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Aku mendengarnya belum lama ini. Suamiku, kekuatan yang disebutkan Mu Qing Feng, tampaknya mereka sudah bergerak. Ling Xiao Xiao juga mengingat. Mu Qing Feng, semua orang bingung. Kakak Feng, kekuatan macam apa itu? Liu Qing yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangan semua orang juga tertuju pada Feng Wu Chen. Kekuatan besar yang datang sebelum Dewa Naga. Kekuatan besar kuno yang baru muncul baru-baru ini. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Kekuatan besar yang datang sebelumnya. Bukankah itu lebih mengerikan daripada Dewa Naga? Lin Yu dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Kekuatan mereka jauh di atas para Dewa Naga. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Baiklah, jangan banyak bertanya. Semuanya, teruslah berkultivasi dan tingkatkan kultivasi kalian sesegera mungkin. Semua orang kemudian bubar. Mereka yang perlu menyembuhkan luka-lukanya menyembuhkan luka-lukanya, dan mereka yang perlu berkultivasi-berkultivasi. Setelah setengah bulan berkultivasi, kultivasi Liu Qing yang dan yang lainnya telah meningkat pesat. Mereka hampir mencapai tahap Kaisar Suci. Grand Primogenitor, apakah terjadi sesuatu di dunia suci? Feng Wu Chen bertanya melalui telepati. Ya, sesuatu memang telah terjadi. Kuil Suci Kekosongan Surgawi telah menguasai dunia sage mendalam. Selain Menara Rohpil dan Kuil Raksasa, hampir semua kekuatan lain telah menyerah. Dewa Naga juga telah menyinggung Kuil Suci Kekosongan Surgawi dengan membantu Menara Rohpil. Suku gagak emas kuno menguasai wilayah barat, dan semua kekuatan besar lainnya telah dipaksa untuk menyerah kepada mereka. Long Xihun berkata melalui telepati. Feng Wu Chen sudah mengetahui hal ini, dan Long Xihun merasa jauh lebih lega. Aku tahu. Feng Wu Chen menjawab dengan telepati. Seperti dugaannya. Feng Wu Chen, Kuil Suci Kekosongan Surgawi dan suku gagak emas sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Long Xihun memperingatkan. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa melawan Kuil Suci Kekosongan Surgawi adalah Feng Wu Chen. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wu Chen, para Dewa Naga tidak akan sanggup menahan amarah Kuil Suci Surgawi Kekosongan. Jangan khawatir, Grand Primogenitor. Aku akan berhati-hati. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Benar sekali, leluhur agung, carilah tempat di Kuil Dewa Naga. Saat aku kembali dari gunung binatang roh, aku akan menyiapkan susunan yang cocok untuk kalian kultivasi. Cocok untuk kita kultivasi. Di Kuil Dewa Naga, wajah tua Long Xihun terkejut. Dia membeku di tempat. Apa? Mata Long Xihun dan Long Xitian membelalak maksimal. Long Xihun menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, Feng Wu Chen, apakah yang kamu katakan benar? Cocok untuk dikultivasikan oleh Dewa Sejati. Tentu saja benar. Kapan aku pernah berbohong kepada Grand Primogenitor? Saat aku kembali, kalian akan tahu. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata. Dia ingin menghibur mereka terlebih dahulu. Ada gua alam besar di belakang Kuil Dewa Naga. Kamu bisa memasang susunannya di sana. Kata Long Xihun. Setengah bulan lagi, lalu aku akan kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata. Di Kuil Dewa Naga, Long Xihun dan dua orang lainnya tertawa gembira. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ling Xiao Xiao berhasil menembus alam Kaisar Suci, tetapi Liu Qingyang dan yang lainnya belum berhasil. Mereka masih butuh waktu. Yang paling menakutkan tetaplah Feng Wu Chen. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, Feng Wu Chen akhirnya melangkah ke alam Kaisar Suci sesuai keinginannya. Haha, Kaisar Suci bintang satu, akhirnya aku berhasil menerobos. Kekuatan Kaisar Suci memang dahsyat. Di dalam cincin ilahi, Feng Wu Chen sangat gembira. Dia sangat puas dan tidak bisa menahan tawa. Dalam sebulan, Feng Wu Chen melangkah ke alam Kaisar Suci dari alam Kaisar Suci, langsung melintasi alam besar. Kecepatan kemajuan yang begitu mengerikan, tidak ada yang kedua di seluruh dunia Suci. Dan Feng Wu Chen pastinya merupakan kultivator tercepat yang berhasil menerobos ke alam Kaisar Suci. Setelah menerobos ke alam Kaisar Suci, segel di lantai delapan pagoda reinkarnasi dibuka. Berdengung-berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari lantai delapan. Auranya tak tertandingi, dan ruang di cincin ilahi bergetar hebat. Meskipun kekuatan mengerikan ini tidak sekuat Yuan Shi, namun tetap saja sangat mengerikan. Kekuatan atribut kayu, senior Yuan Shi, siapa ahli di lantai delapan? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap lantai delapan dengan penuh semangat. Kaisar Yuan Shi membelai jenggot putihnya dan berkata sambil tersenyum, lantai delapan adalah Kaisar Agung Musuan. 2710 Bukankah Kaisar Agung Musuan seharusnya menduduki peringkat teratas karena elemen apinya dapat melawan elemen kayu? Bagaimana mungkin Kaisar Agung Musuan bisa mengalahkan Kaisar Api Sunyi dalam situasi seperti itu? Feng Wu Chen bertanya dengan ragu. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, kekuatan elemen kayu Kaisar Musuan adalah atribut yang bermutasi dan tidak dapat dilawan. Selain itu, elemen kayu Kaisar Musuan memiliki kemampuan pengendalian yang kuat. Atribut yang bermutasi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Kaisar Purba membelai janggut putihnya dan tersenyum. Meskipun leluhur semua api dari Kaisar Api Desolate sangat kuat, akan sulit baginya untuk mengalahkan Kaisar Mistik Kayu tanpa terkekang. Kecepatan kekuatan elemen kayu dilepaskan melalui pikirannya pasti akan mengejutkan lawannya. Begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Kekuatan mengerikan yang meletus itu seketika lenyap tanpa jejak saat pintu menuju tingkat ke delapan pagoda reinkarnasi terbuka. Desir Sosok hitam tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Aura mengerikan yang sebelumnya ada telah sepenuhnya menghilang. Itu adalah Kaisar Agung Musuan. Salam, Kaisar Yuan Shi. Kaisar Agung Musuan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kaisar Agung Musuan, tidak perlu formalitas seperti itu. Kaisar Yuan Shi tersenyum senang dan tidak peduli dengan formalitas seperti itu. Kaisar Musuan memandang Feng Wu Chen dan tersenyum tipis. Ini pasti Feng Wu Chen. Junior Feng Wu Chen memberi hormat kepada Kaisar Agung Musuan. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Sebagai junior, dia harus bersikap sopan. Kaisar Musuan menganggup puas dan tertawa. Bagus sekali. Haha, orang yang dipilih oleh pagoda reinkarnasi memang luar biasa. Desir. Kaisar Musuan tidak ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Energi ungu melintas didahi Feng Wu Chen, dan sejumlah besar informasi warisan memasuki otak Feng Wu Chen. Dapat dilihat bahwa Kaisar Agung Musuan adalah orang yang jujur. Feng Wu Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalanya mulai sakit. Leluhur semua kayu Kaisar Agung Musuan sangat mengerikan. Tidak ada elemen apapun yang bisa menandinginya. Sangat ulet. Di darat, aku memiliki keunggulan mutlak. Dengan mengendalikan leluhur semua pohon dengan pikiranku, aku dapat mengaktifkannya dalam sekejap. Hati Feng Wu Chen sedang kacau. Setelah dikendalikan oleh leluhur Miriat Wood, kecuali seseorang ditekan oleh kekuatan absolut, mustahil untuk melarikan diri. Dengan ketangguhannya, tanpa senjata yang cukup menakutkan, mustahil untuk menghancurkannya. Nenek moyang semua pohon bahkan dapat menghasilkan racun yang mematikan. Saat Anda menyentuhnya, ia akan berubah menjadi abu. Feng Wu Chen terkejut sekali lagi. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikan racun itu. Dalam pemahaman Feng Wu Chen tentang kekuatan unsur, ia merasa bahwa unsur kayu adalah yang paling lemah. Ketika Feng Wu Chen melihat leluhur kayu segudang, dia menyadari bahwa atribut kayu bisa sangat menakutkan. Yang membuat Feng Wu Chen semakin ketakutan adalah pemandangan yang muncul di benaknya. Leluhur kayu yang dikendalikan oleh kaisar musuan menjebak jutaan ahli dalam sekejap. Kemudian, dia menggunakan leluhur kayu untuk membentuk senjata yang tidak bisa dihancurkan yang menembus tubuh jutaan ahli. Hanya dengan pikirannya saja, dia telah membunuh jutaan ahli. Betapa mengerikannya itu. Setelah dikendalikan oleh leluhur kayu segudang, tidak diragukan lagi itu adalah jalan buntu. Feng Wu Chen perlahan pulih. Kekuatan dan metode para ahli di pagoda reinkarnasi cukup untuk mengejutkan Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen sudah pulih, kaisar musuan tersenyum tipis dan berkata, Feng Wu Chen, meskipun teknik dan keterampilan kultifasiku tidak cocok untukmu kembangkan, leluhur kayu sepuluh ribu sangat penting untukmu. Ketika aku mewariskan warisanku kepadamu, aku melihat pertempuran-pertempuranmu sebelumnya. Sebagian besar waktu, kamu menang dengan kekuatan kasar, dan beberapa dari kalian menang dengan kecepatan. Saat bertarung dengan para ahli, kontrol memegang peranan penting. Bertarung tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga otak dan berbagai teknik. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang ahli sejati. Dengan kemampuan untuk mengontrol, kekuatan tempur Anda akan meningkat pesat. Terima kasih atas bimbinganmu, kaisar musuhan. Aku akan mengingatnya. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Feng Wu Chen, selama periode ini, kultifasimu meningkat terlalu cepat. Kamu harus memperkuat fondasimu. Jangan terburu-buru meraih kesuksesan. Kaisar Yuan Shi mengingatkannya. Senior Yuan Shi, jangan khawatir. Aku sangat menghargai fondasiku. Aku tidak akan seperti yang dikatakan Lei Tian Di. Feng Wu Chen tersenyum. Kaisar Yuan Shi mengangguk. Dia sangat percaya pada Feng Wu Chen. Aku tidak akan mengganggu kedua senior itu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan cincin ilahi itu. Setelah meninggalkan cincin ilahi, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao meninggalkan gunung binatang roh terlebih dahulu. Liu Qingyang dan yang lainnya terus berkultivasi di gunung binatang roh. Sebelum mereka berhasil mencapai alam Kaisar Suci, tidak seorang pun dari mereka diizinkan pergi. Dalam perjalanan kembali ke kuil raksasa, Feng Wu Chen menyerahkan mutiara ilahi penentang surga yang kuat kepada Ling Xiao Xiao. Istri, cepat gunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultivasimu. Mutiara ilahi penentang surga ini seharusnya dapat membantumu mencapai alam Kaisar Suci bintang 5. Suamiku, apa tingkat kultivasimu saat ini? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Suci bintang 1 Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak menyembunyikan apapun. Apa? Kaisar Suci bintang 1 Wajah Ling Xiao Xiao berubah. Dia tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Karena beberapa alasan khusus, aku berhasil menembus alam Kaisar Suci bintang 1. Cepat seraplah. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao menganggup dengan linglung. Setelah menyerap kekuatan mutiara ilahi penentang surga, tingkat kultivasi Ling Xiao Xiao langsung melonjak ke alam Kaisar Suci bintang 5. Heaven Devling Divine Pearl sungguh mengerikan. Itu menghabiskan sejumlah besar kekayaan alam. Lumayan, Kaisar Suci bintang 5. Feng Wu Chen tersenyum senang. Kekuatan yang luar biasa. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Dia berkata dengan gembira, Suamiku, dengan kekuatanku saat ini, jika aku mengerahkan seluruh tenagaku, aku mungkin bisa bertarung dengan Kaisar Suci bintang 8. Haha, tentu saja, istriku memang hebat. Feng Wu Chen tertawa senang. Tuan, suara hormat Huo Ling Tian tiba-tiba terdengar. Ada apa? Feng Wu Chen bertanya. Sebuah faksi misterius telah muncul di wilayah utara baru-baru ini. Aku tidak tahu faksi apa itu dan tidak dapat mengetahuinya. Mereka menyapu bersih semua faksi di wilayah utara dalam waktu 2 jam. Aura mereka bahkan lebih mengerikan daripada leluhur naga. Huo Ling Tian menyampaikan sebuah pesan. Fraksi misterius. Bukankah Mooking Feng mengatakan bahwa faksi kuno lainnya tidak berniat menduduki dunia suci? Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Bagaimana kabar senior anhilator dan yang lainnya? Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Awalnya, menara suci dan klan roh berdaulat bersikap damai. Namun, baru-baru ini, mereka tiba-tiba bergerak. Meskipun jiwa naga telah menjadi jauh lebih kuat, ia tidak dapat melawan mereka. Huo Ling Tian menyampaikan pesan dengan hormat. Perintahkan semua orang di jiwa naga untuk pergi ke kuil raksasa dan tunggu aku di laut di bawah kuil. Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Iya, tuan. Huo Ling Tian menyampaikan pesan dengan hormat dan segera memberi perintah. Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan jiwa naga. Suamiku, apakah terjadi sesuatu? Tanya Ling Xiao Xiao. Feng Wu Chen menganggup pelan dan berkata, Huo Ling Tian baru saja menyampaikan pesan. Wilayah Utara dikuasai oleh Faksi Misterius. Terima kasih telah menonton!